mau nanya gitu ya oke ya kita mulai ya jadi sesuai dengan yang tadi ditanyain Aditya Wayu kita ya gimana sih apa sih bahasa mesin itu yang diproses kalau assembly itu bahasa pengelolaan apakah bahasa mesin itu bahasa pengelolaan juga nah tadi saya kasihin bahwa dia itu sebenarnya terjemahannya dari bahasa assembly yang dapat dibaca atau dapat dieksekusi atau dapat di decode oleh mesin komponen-komponen hardware dimana kalau komputer yang mengeksekusi instruksi adalah ini CPU ya Central Processing Unit nah dalam kasus kita di komputer hasil headdermat MIPS ini MIPS itu ada subkomponen yang ada di dalam CPU namanya data patch di CPU itu ada yang namanya data patch disini nah apa sih data patch itu ya kita akan coba mem-breakdown isi-isi dari prosesor itu apa aja ya kita akan belajar di materi ini nah ini ada review-review peran prosesor dalam sistem komputer apa sih ada yang mau ini ada yang mau berpendapat perannya prosesor itu sebagai apa kalau di artisator fondament kalau di slide-slide sebelumnya atau materi-materi sebelumnya masih ingat gak perannya prosesor itu apa sih tadi udah saya kasihin sedikit di awal ada yang bisa ini ada yang bisa menyaring informasi tersebut begini jawabat ya oke Aditya silahkan Aditya lagi silahkan kalau peran prosesor menurut saya untuk menghitung peraturan aritematika dan atau alu ya lalu ada CO atau unit jadi intinya prosesor ini menghitung peraturan aritematika dan logika oke jadi peran prosesor adalah menghitung atau melakukan operasi aritematika dan judul logika gitu ya menurut Aditya Wahyu ya oke ada lagi ada lagi dari yang lain tadi udah saya kasihin dikit sih kalau untuk mengatur mengatur dan mengontrol ini pak mengontrol apa mengontrol dia kan sebagai pusat ya kan pak iya iya mengatur sudah sudah nyari data oke mengatur dan mengontrol data gitu ya oke dari Freddy ada lagi oke dapet kita dapet dua ini ya dua dua apa dua persepsi perspektif gitu ya semuanya gak salah semuanya tepat lah ya ada memang ada seperti itu mengatur dari Freddy melakukan eksekusi dan pengaturan gitu ya mengatur kalau Freddy tadi bilangnya data ya memang ada data yang diatur disana kemudian dari Aditya Wahyu itu melakukan operasi aritematika dan logika benar memang di dalamnya ada ada operasi seperti itu di dalam prosesor ya tapi ada lagi tambahan juga bahwa prosesor itu tadi di awal saya bilang dia mendikut instruksi melakukan dikod instruksi menerjemahkan instruksi juga terus juga selain menerjemahkan dia juga mengeksekusi instruksi dimana dalam proses eksekusi instruksi itu ada juga data-data yang terkait data-data yang terlibat disana ya nah yang dieksekusi itu apa sih ya kan kan dieksekusi ini instruksinya dieksekusi melibatkan data-data eksekusinya seperti apa eksekusinya adalah perhitungan tadi perhitungan logika dan aritematika seperti Aditya Wahyu sampaikan jadi gak salah tadi pendapat dari teman-teman Aditya dan Freddy cuma perlu ditambah ya dia ada juga menerjemahkan instruksi ya menerjemahkan instruksi dan juga nanti dari instruksi tersebut dieksekusi dimana dia melibatkan data-data data-data yang perlu dieksekusi nah itu perlu adanya pengaturan yaitu dengan menggunakan unit control yang akan kita pelajari setelah materi hari ini gitu ya jadi minggu depan kita akan belajar tentang unit control tersebut ya itu peran prosesor mudah-mudahan bisa dipahami kalau tadi beberapa pecahuban juga sudah cukup baik nah kalau komponen-komponen ini yang nomor 2 itu yang pertanyaan itu nanti akan kita pelajari disini di hari ini jadi kita lihat saja apa sih sebenarnya yang ada di dalam CPU gitu ya nah disini kalau kita melihat bahwa CPU terdiri dari satu adalah data path dimana yang akan kita pelajari hari ini data path ini adalah komponen yang melakukan atau ya tugasnya eksekusi instruksi lah ya tugasnya ya mengeksekusi instruksi menjadi aliran data menjadi apa aliran data aliran eksekusi program itu ada di data path ya kalau dilihat di simfoni data path adalah ini ya apa musician ya kalau kalian lihat disitu kan kalau di apa di orkestra itu ada musisinya ada yang berdiri di tengah itu apa namanya ada yang tahu gak yang di tengah yang berdiri sendiri itu siapa kayak dirijen ya kayak dirijen atau komposer nah yang berdiri itu atau dirijen atau komposer itu adalah unit control dia yang mengorkestrakan musisi dimana musisi adalah komponen-komponen yang ada kita baru bisa bayangkan sebagai komponen-komponen yang ada di dalam CPU dimana musisi tersebut atau komponen-komponen tersebut akan melakukan operasinya atau dalam hal ini bunyiin alat musik yang mereka mainin itu sesuai dengan arahan dari kondukternya kan atau dirijennya nah data path adalah musisinya kondukternya itu bisa kita bayangkan sebagai unit control ya kebayang harusnya ya apa itu data path dan juga unit control nah yang akan kita pelajari adalah data path dimana kita memiliki fokus bahwa beberapa operasi yang sudah kita pelajari di perkulian yang sebelumnya itu akan kita masukkan sebagai consideration atau sebagai pertimbangan dalam merancang atau kita mengenali komponen-komponen yang ada dalam CPU nah beberapa instruksinya seperti yang di apa yang ditampilkan di depan yang kalian lihat jadi ada operasi aritmetik dan logika contohnya disitu ada ADD SUB AND ORI gitu ya data transfer yang kedua LW atau SW kemudian ada branch BEQ dan BNA kan harusnya ada satu lagi ya tipe ya masih ingat kan ya tipe instruksi yang kita pelajari di mesin ini oke benar ya jadi R register I immediate J jam gitu ya tepat sekali jadi yang akan kita pelajari salah satunya ya R tipe R dimana tipe R itu salah satunya adalah operasi aritmetik gitu ya aritmetik dan logika logik ya logika ya itu tipe R semua itu rata-rata ADD SUB AND itu tipe R terus data transfer data transfernya LW dan SW itu tipe apa tipe R apa tipe I atau tipe Z LW dan SW tipe apa itu tipe I pak tipe I oke ya Ditya benar ya Ditya masih ingat nih LW dan SW tipe I ada immediate nya kalau branch BAQ dan BNI tipe R tipe I atau tipe J I juga pak I juga Freddy ya oke benar ya karena dia juga ada immediate nya BAQ dan BNI immediate nya gak gede kalau J tipe J kan kalau kalian ingat immediate nya atau nilai bilangan immediate nya dia tuh bisa gede angkanya bisa sampai berapa puluh bit kalau di branch itu kan kita cuma bisa loncat sedikit entah loncat ke instruksi sebelumnya atau loncat ke instruksi sesudahnya tapi gak jauh-jauh banget instruksinya jadi yang akan kita pelajari fokus akan melihat komponen data path penyusun komponen data path untuk yang mendukung operasi-operasi yang di tandai merah jam gak kita bahas supaya tidak terlalu kompleks nanti jadinya ya karena CP itu kompleks banget tapi ini supaya sederhana dan juga kita bisa melihat apa komponen utama komponen-komponen utamanya itu difokuskan hanya beberapa yang mensupport operasi yang di tandai merah itu ya jadi jam gak ada nanti nih jadi jangan kalian tanya ya nanti jam gimana ya bisa sebenarnya tapi kalian harus tahu bahwa nanti bentuknya beda bentuk data pathnya beda dia ya ini yang akan untuk kita pelajari itu lebih sederhana sebagai tujuan untuk mengedukasi ya nanti dengan ada jam gitu atau shift itu sebenarnya bukan menambah ini ya menambah kok apa menambah kompleksitas sebenarnya gak nambah kompleksitas cuma nambah detail aja ya makanya gak dipelajari tapi konsepnya udah termasuk di yang merah-merah itu udah termasuk semua konsep-konsepnya jadi jangan khawatir nanti kalau kalian di dunia kerja misalnya ingin ngeranjang CPU juga gitu ya misalnya salah satu jadi engineer di Intel atau di AMD gimana atau di TSMC mungkin ya TSMC itu ya yang bisa ini bisa tahu gitu konsepnya kepake oke ini yang akan kita pelajari nih waduh ada yang baru masuk nih oh pak pencet pak bukan pak oh bukannya itu pencet apa ya pencet linknya pake hp pak oh gitu ya bunyi ya jadinya ya saya udah lama nih gak pake google meet jadi agak kagok juga gimana padahal dulu awalnya pake google meet oke oke saya sangka ada yang munculin kalau nge-lock meeting gimana ya caranya ya tau gak nge-lock meeting di google meet gak bisa ya kalau di zoom itu kan bisa tuh gak boleh ada yang masuk lagi gitu setelah kayaknya sih gak bisa deh lock meeting gak ada kan gak ada yaudah gak apa-apa tapi itu ya nanti kalau ada bunyi-bunyian ya saya juga mau nge-lock saya gak bisa ngontrol gak bisa kayak zoom ya gak terlalu banyak bisa saya kontrol disini jadi ya maaf marklum ya temen-temen kita pake google meet soalnya oke ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin saya lanjutin materinya silahkan kalau ada yang mau bertanya kalau gak ada kita kita mungkin akan kita kebut nih karena cukup banyak sih yang gak kita bahas cuman saya gak sangat detil sih gak akan saya detilin banget oke gak ada ya oke kita lanjut nih jadi ini adalah komponen-komponen yang ada di data part yang pertama ada instruction memory data memory adder register alu dan multi-text pin ada beberapa yang asing kalau ALU asing gak isilah ALU arithmetic logic unit pak oke jadi bisa ya udah pernah tau berarti kan udah pernah tau ya ALU ya arithmetic logic unit arithmetic and logical unit itu ALU oke mungkin yang yang baru banget mungkin yang kalian yang kalian denger yang paling bawah nih multiplexer nih mungkin baru nih terus ya kalau dari yang atas-atas ini kalau misalnya belum pernah ketemu istilahnya dari instruction register ini mungkin kalau gak tau istilahnya masih bisa kebayang lah itu apa ya instruction memory artinya dia adalah komponen memory yang menyimpan instruksi gitu kemudian data memory adalah komponen memory di dalam memory yang bertugas atau memiliki fungsi penyimpanan data itu ya ya memang seperti itu definisinya kayak gitu tuh interaction memory data memory seperti itu kemudian adder sesuai namanya adder kira-kira apa tuh fungsinya apa dari namanya ada yang bisa menyimpulkan gak fungsinya apa oke siapa ini yang ini zakwan pak zakwan aduh gak kelihatan sorry ya zakwan muhammad zakwan nih ya kok bukan zakwan afif ya zakwan afif zakwan afif oke gak kelihatan soalnya disini ya sorry ya oke ya bener untuk nambahin ya penjumlahan operasi penjumlahan melakukan penambahan itu namanya adder kalau register udah tau ya kan kita udah sempat pelajari itu di apa di materi sebelum BTSN apa itu register register tuh apa oke apa itu register sebagian kecil yang wali pak atau yang menyimpan menyimpan seperti variabel ada jadi buat nyimpan data data variable gitu ya oke ya tujuannya memang fungsinya adalah penyimpanan ya media penyimpanan ya tapi media perlu ditambahin lagi bahwa register adalah media penyimpanan data ya dia data yang disimpan bisa instruksi juga sih ada instruksi register soalnya jadi menyimpan data dan instruksi yang ada di dalam CPU itu adalah register kalau instruksi yang paling atas instruksi memori dan data memori itu tidak ada di dalam CPU bukan di dalam CPU dia ada di komponen yang hanya memori istilahnya kayak RAM di komputer yang kita komputer modern istilahnya seperti itulah kalau kalian bayangkan instruksi memori dan data memori itu adalah RAM dan register itu adalah memori juga tapi dia ada di dalam CPU dia satu paket sama CPU dia paling dekat sama CPU paling cepat operasinya itu adalah register bener tadi dari kata temennya dia nyimpan nyimpan data dan juga bisa nyimpan instruksi juga karena ada register instruction register itu juga ada oke kemudian alu tadi udah ya udah tau ya mungkin yang bawah yang gak tau tuh multiplexer tapi kalau bisa yang sebisa saya sampaikan sekarang saat ini sebelum kita nanti belajar detailnya multiplexer adalah kayak selektor gitu jadi dia akan memilih dari beberapa input saya mau milih yang mana yang mau saya terusin ya atau bisa kalian bayangkan juga sebagai kalau di elektro itu kayak circuit ya switching switch 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 itu saklar gitu kayak saklar gitu itulah dia pilih mau input dari mana gitu input dari jalur A atau jalur B jalur C gitu itu adalah multiplexer nah detil-detilnya seperti apa nanti ini disusun seperti apa itu nanti akan kita pelajari setelah ini ya tapi sebelum kita mempelajari lebih lanjut jika ada yang mau bertanya silahkan untuk sementara ini kita istirahat dulu sekitar 2 menit ya nanti kita kembali lagi kita lanjutin lagi jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di lewat chat saya mungkin istirahat dulu sebentar mau minum dulu jadi kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom chat gitu ya nanti kita bahas setelah return kita kembali oke kita istirahat 2 menit dari sekarang ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik kita kembali lagi saya lihat tidak ada pertanyaan ya belum ada pertanyaan ya jadi materinya kita lanjutkan jadi kita lihat sudah ada beberapa elemen yang kita deskripsikan kita jabarkan yang akan membentuk sebagai data part ini adalah musisinya ada beberapa musisi yang ahli yang ahli untuk menyimpan memori ahli untuk menyimpan eh sorry yang ahli menyimpan instruksi ahli menyimpan data ahli menjumlahkan gitu ya dan sebagainya nah sekarang kita lihat sesunannya bagaimana sih ahli-ahli ini ditaruh dimana aja sih keterkaitan mereka ini saling keterkaitnya dimana aja sih itu akan kita bahas satu persatu ya tapi sebelumnya disini ada review ternyata ada review materi sistem digital kalau dulu saya waktu S1 itu sebelum mata kuliah ini arsektur komputer itu saya pernah belajar namanya nih kuliah sistem digital ya saya informatika dulu eh sorry saya komputer sains nama komputer dulu waktu S1 jadi dapet materi atau kuliah sistem digital kalau sekarang kalian gak ada nih di informatika adanya di elektro ini materi ini setahu saya ya di Tera tapi gak apa-apa kita hanya pakai sebagian kecil dari konsep yang ada di sana di sistem digital jadi kalian harus tahu yang namanya rangkaian kombinatorial dan juga rangkaian sekuensial nah itu istilah tersebut ada di dalam materi sistem digital nah contoh rangkaian kombinatorial itu apa sih contohnya adalah ALU dimana nilai eh rangkaian kombinatorial itu adalah nilai outputnya nilai output dari rangkaian tersebut itu berdasarkan nilai inputnya ya kalau ALU atau arithmetic logic unit kan ada beberapa input dilakukan operasi logika kita mendapatkan hasil outputnya ya hasil output itu sangat dipengori oleh dua nilai output atau tiga nilai output yang nilai input yang yang terkait gitu ya yang dioperasikan itu adalah rangkaian kombinatorial yang kedua adalah rangkaian sekuensial contohnya adalah register nah kenapa register ini adalah rangkaian sekuensial termasuk rangkaian sekuensial karena register itu ya dimana rangkaian sekuensial itu juga nilai outputnya itu berdasarkan nilai input selain nilai input itu ada nilai internal juga ya misalnya input saat ini nilainya X tapi nilai internalnya Y nah si Y ini bisa mempengaruhi nilai X ya si Y ini bisa mempengaruhi nilai X itu adalah register nanti kita lihat seperti apa sih cara kerjanya rangkaian sekuensial ya terutama ya kalau kombinatorial gampang kok ya dia kayak gerbang logika yang kalian pelajari mungkin di matematika diskret ya kalau ada input AND gerbang logika N kalau ada 0 sama 1 hasilnya 0 kan kalau AND gerbang gerbang N nah kalau rangkaian sekuensial itu nanti ada pengaruh dari selain nilai input ada nilai internal seperti apa sih coba kita lihat ya nah ini contohnya register nih register itu fungsinya adalah menyimpan N bit data kalau di komputer MIPS itu registernya 32 bit ukurannya jadi dapat menyimpan 32 bit data itu di arsetator MIPS nah inputnya apa sih register itu punya input inputnya adalah yang pertama adalah data in atau data yang akan ditulis kita mau menulis data mau disimpan ke dalam register kemudian selain ada data input ada juga CLK atau clock dimana sinyal ini atau nilai ini nilai clock ini itu akan mempengaruhi dimana dia akan menentukan kapan data bisa ditulis ya perhatikan kapan data bisa ditulis jadi kalau misalnya inputnya 10 itu bisa jadi gak ditulis kalau clocknya tidak sesuai gitu ya data 10 atau data input data yang mau masuk ke dalam register mau ditulis ke register itu bisa disimpan kalau clocknya tepat gitu nah clocknya tepat itu seperti apa nanti kita lihat di materi setelah ini bukan materi setelah ini di halaman setelah ini jadi outputnya adalah output dari register atau data yang tersimpan itu dipengaruhi sama dua data ini data inputnya dan juga nilai mekanisme internalnya itu clocknya nah selain itu di dalam register itu ada yang namanya control unit controlnya sinyal controlnya salah satunya adalah namanya write enable dimana kalau write enable 0 nilainya 0 itu data in tidak bisa disimpan inputnya gak bisa disimpan kalau write enable nya di set 0 si conducternya itu nge set nilai eh kamu write enable nya 0 si register gak akan bisa nyimpan data selain nanti dipengaruhi sama ini ya data in data in sama CLK ini ya data in sama CLK ini nanti mempengaruhi tapi kalau ini nya 0 gak mungkin ditulis berapa penilai yang ada disini gitu ya nah kalau write enable nya satu yang disini itu data in dan clock akan menyesuaikan kalau misalnya dia boleh ditulis oleh clock yang tepat nanti data ini akan ketulis tapi kalau clocknya gak tepat data ini tetap gak ketulis juga gitu loh oke sebelumnya saya tanya kalian bisa ngeliat pointer saya yang merah-merah saya nunjuk apa kalian bisa liat ya atau gak bisa ngeliat kursornya gak keliatan ini yang merah-merah ini ada merah-merah gak di merah-merah gak gak ada yang gerak ya yang item-item tadi pak yang gerak oh item-item kayak kursor mouse point mouse gitu bukan iya tadi ada kalau merah di di lingkaran itu gak ada ya ada lingkaran merah gak ada ya tidak ada pak ini kan ikut ASB kan biasanya ada lingkaran merah kan di kursor saya kan iya gak keliatan ini sekarang ya gak pak oh iya saya bingung oke coba ya saya gini ya keliatan gak ya nanti bilang ya keliatan apa enggak ya tapi ini keliatan semuanya jadinya ya gak apa-apa sih oke keliatan gak ada kursor merah ini merah lingkarannya nah keliatan gerak-gerak keliatan ya harus diseliatin seluruh ininya ya saya juga ngeliat sih disini gerak-gerak juga kursornya oke yaudah gak apa-apa jadi keliatan ya ini juga keliatan nih pas ini yang bawah ini ya sama ada timer ada di atas keliatan ya biasanya cuman saya yang bisa lihat ya sudah gak apa-apa ya ini semoga bisa bantu ya jadi ini ya soalnya harus ada merah-merah kalau nanti kalian bingung oke ini ya register kalian udah ini ya ada konsepnya ini kalau bertanya-tanya mungkin ya wajar karena belum ngeliat contohnya kita coba lihat contohnya ya disini ya oke ya kita lihat nah ini ini adalah mekanisme baca dan tulis dari register kalian bisa lihat ya gambarnya ya ada garis ke kanan ini dimana ini menyatakan urutan waktu jadi ini time ke 0 time ke 1 dan seterusnya gitu ya kemudian ada yang namanya CLK ini yang disini nih inputnya inputnya dari register clock nah clock itu bentuknya kayak kayak sinyal yang kita pelajari waktu apa perkulian terkait dengan materi minggu pertama ya masih inget gak materi minggu pertama OHK ada kita pelajari tentang clock clock CPU masih inget ya minggu kedua ya pak clock cycle ya clock cycle minggu ke 1 ada minggu ke 2 ada minggu ke 3 sih oh gitu oh iya minggu ke 3 sorry minggu ke 1 ada seingat saya minggu ke 1 di akhir ada sama minggu ke 3 gitu ya bentuknya kayak gini ya clock itu ya nilai 1 yang atas ini nilainya 1 yang bawah ini nilainya 0 gitu kan ya yang kalian yang kalian pahami ya terkait dengan clock ya jadi ini nilai 1 ini yang bawah ini nilai 0 itu adalah clock nah garis merah disini itu menyatakan bahwa data di register itu akan ditulis kalau misalnya clocknya itu berpindah dari 0 ke 1 nah garis merah ini pas garis merah ini itu kita boleh nulis ini yang ini kapan data ditulis ini boleh nulis artinya boleh nulis gitu boleh ya tapi belum tentu ditulis gitu ini boleh nulis eh sorry bukan boleh nulis menentukan data ini ini akan ditulis sorry saya ulangi lagi ini CLK kalau CLKnya ada panah merah ini dimana dia dari nilai 0 ke nilai 1 ini nulis nanti aku nulis tapi nanti tergantung sama rate enable yang rate enable yang bawah ya kalau rate enable nya 1 yang di atas sinyalnya ini 1 itu kita bisa nulis tapi kalau sinyalnya 0 meskipun dia naik ini disini itu gak ketulis karena rate enable nya 0 kita gak boleh nulis disini kita boleh nulis kalau ininya 1 ya rate enable nya 1 tapi ini yang menyebabkan mekanisme nulis itu ini CLK yang naik ini ini menyebabkan mekanisme register nya akan ketulis datanya ketimpa datanya nah ini adalah register kontennya jadi saat ini misalnya disini register nya nilainya 2 di time yang ini yang disini ya teman-teman ya mudah-mudahan kelihatan kursor nya juga disini nilai register nya adalah 2 terus di time ini itu ada data yang masuk itu angka 5 tapi karena belum ada ini belum ada sinyal yang naik ini yang merah ini yang dibaca kalau pas di waktu ini itu akan selalu angka 2 meskipun rate enable nya 1 ya disini jadi 5 ini tidak ketulis kenapa karena dia belum boleh ditulis di waktu ini gitu dia akan dibaca 5 kalau sudah lewat disini ini sudah dibaca 5 data register nya gitu ya karena disini masuk data 5 disini setelah ini waktu disini masuk data 5 sehingga register nya ditulis angka 5 yang dibaca 5 gitu ya nah kasus disini yang ini yang garis yang merah yang ini yang disini yang garis putus-putus ini ini kan datanya 5 nih isi register nya 5 ada data 7 ya ada data 7 tapi clock nya ke bawah kan dia gak tulis nih kebacanya tetap 5 ya ini kebacanya tetap tapi disini sinyalnya udah naik kan ini harusnya dapet angka 7 kan tapi dibaca tetap angka 5 itu kenapa kenapa kira-kira yang disini kenapa yang dibaca 5 ada yang perhatian kenapa tuh kok gak 7 karena kan udah naik nih kok ini gak 7 itu ya pak karena rate enable nya turun ya bener jadi rate enable nya 0 meskipun CLK nya gini lagi naik kalau rate enable nya 0 gak akan ditulis sama dia gak boleh nulis itu rate enable nya penarang gitu ya terus yang disini digarisin ini kalau yang digarisin ini bisa ya paham ya datanya 5 disini belum dapet angka 4 ya disini kan udah dapet angka 4 nih setelah ini nih makanya yang kebaca 4 nih ini tetep kebaca 5 disini gitu nah dari sini dari mekanisme ini ada yang mau ditanyain gak adakah yang mau ditanyain saya gak bisa ngeliat ini ya zoom nya ya jadi kalian bisa liat siapa yang saya tulis tuh namanya itu tuh yang saya tulis nanti keliatan biar kalian ngeliat deh siapa yang saya tulis ada yang mau nanya terkait mekanisme ini kenapa dipelajari karena nanti akan ada sebuah diagram yang kalian pasti akan bingung kalian pasti akan bingung kalau kalian belum tahu ini ya mudah-mudahan dengan tahu ini nanti kalian hubungkan dengan yang nanti materi di halaman-halaman berikutnya ya kalian harus paham ini nih terkait yang ini nih kalau gak nanti bingung yang ada diagram ada beberapa diagram itu bingung nanti terkait ini jadi saya beri yang sempatan coba diperhatikan gambar ini kalau ada yang bingung coba boleh ditanyain ada yang mau bertanya apa sudah jelas semua terkait ini mekanisme ini yang dibaca ini ya yang data yang dibaca jadi ini data seiring waktu data-data yang dibaca adalah 2 5 4 gitu cara bacanya yang dibaca data-data dari waktu 0 sampai sekian ini oke gak ada ya kita lanjut ya nah kita akan membangun data part nanti disini kalian rancun nanti disini di bagian yang ini nih di bagian yang bawah ini kalian harus paham ini nanti selain paham yang ini juga ya nanti ya apa ini maksudnya ya kalian harus paham diagram ini nanti ya oke kita lanjutkan lagi bahwa dalam data part itu ada beberapa tahapan atau beberapa stage dalam mengekskusi program disini kita masuk ke tahap pertama yaitu mengambil instruksi dari memory atau kalau kita kaitkan dengan sini komponennya adalah yang ini nih instruction memory ya jadi ini adalah tahap instruction fetch mengambil instruksi dari memory dimana di tahap ini adalah ada register register khusus namanya PC di CPU program counter dia punya nilai awalnya itu adalah alamat pertama dari instruksi si PC yang pertama ini PC nya alamatnya alamat pertama dari memory jadi ngirim nilai PC ke memory dan kita mengambil instruksi dari memory utama itu memory instruction instruction memory kemudian mekanisme ini berlanjut dimana nilai PC nilai yang ada disini itu ditambah sama 4 PC plus 4 ini artinya adalah kita akan mengambil instruksi selanjutnya gitu jadi kalau udah selesai satu instruksi nanti kan kita akan mengekskusi instruksi selanjutnya dimana instruksi selanjutnya itu ada di alamat PC plus 4 pertanyaan apa alasannya kenapa instruksi selanjutnya PC plus 4 dan masih ingat kenapa kok alamat instruksi selanjutnya PC plus 4 nah itu ya sempat karena kita ini setiap itu nya setiap 4 byte jadi berpindah 4 setiap instruksinya jadi setiap instruksi dimana satu instruksi tadi kita lihat bahwa instruksi di maps itu 32 bit 32 bit itu kan 4 byte gitu ya jadi dia satu instruksi disimpan di 4 byte sehingga alamat memori selanjutnya adalah PC plus 4 makanya instruksi lanjutnya direpresentasikan dengan PC plus 4 jadi ini nilai ini ditambah 4 ya seperti yang tadi Tiawayu sampein ya jadi seperti itu tahap instruksi sesimpel itu cuman ada ini gambarnya oh belum ada gambarnya nanti ada gambarnya dia akan bilang memory instruction eh sorry instruction memory ya instruksi disimpan dalam komponen ini jadi dari disini kayak array itu tadi bisa kita bayangkan kayak array seperti yang disampaikan Aditya Wahyu ini kayak ada array isinya instruksi dimana dia dapat input alamat instruksi outputnya adalah sebuah instruksi ya di dalam instruksi itu kan kayak array jadi dia punya alamat indeks ke 0 indeks ke 1 indeks ke 2 nah yang jadi keluarannya adalah misalnya kita mau ngambil instruksi kedua berarti yang keluar adalah instruksi nomor 2 gitu instruksi yang kedua itu instruksinya apa ya itu adalah instruksi memory instruction atau instruction memory ya ini simple diagramnya cuman ini kemudian elemen selanjutnya adalah enter ya simbolnya kayak ALU kayak gini ini bentuknya menerima 2 input outputnya 1 karena di di MIPS adalah 32 bit data-datanya maka ini 32 bit ini 32 bit outputnya adalah 32 bit dimana ini melakukan yang tahap ini adalah nilai yang tahap ini adalah nilai PC kita punya nilai PC dikirim ke memo yang saya highlight ini terus yang poin yang kedua tambah nilai PC dengan PC plus 4 ditambah nilai 3 ditambah kirim lagi ke dia sendiri lagi nah nah ini tambah nilai PC dengan PC plus 4 itu yang ini yang ini nih diagramnya yang ini nih nah ini yang balik lagi dari interaksi antar komponennya seperti ini ya ini adalah komponen yang tadi tanyakan gak dari komponennya mungkin kalian juga bisa bola diagram share di Google Classroom coba perhatikan ada gak komponen yang interaksinya belum ke cover harusnya sudah ke cover tapi misalnya kalian bingung coba kita ditambah tentang instruction fetch kita balik ke selanjutnya nah ini adalah kalau kalian perhatikan disini kan ada ada apa ada nilai PC nanti dikasih ditambahin lagi dimasukin lagi berarti nanti nilai PC nya bisa nambah 4 terus ya nilai kesini nanti nambah 4 lagi masuk lagi keluar nambah 4 lagi gitu kan nah tapi kan ada mekanisme si PC ini kan register dia punya mekanisme baca dan tulis pakai CLK dan juga input dan juga ada enable ya write enable ya asumsikan ini write enable nya write enable terus gitu ya diasumsikan nih write enable terus ya write enable nya 1 terus nah ilustrasinya adalah kayak gini nih jadi kalau PC saat ini 400 dan inputnya 104 jadi ini PC nya 100 disini dapet 104 nih yang kebaca disini itu tetap 100 kan bener gak karena CLK nya masih di bawah yang kebaca disini dia akan 104 kalau disini nih nah disini nih ini udah 104 dia gitu kan ada proses apa aliran data 108 disini tapi yang kebaca disini tetap 104 108 nya nanti belum kebaca lagi gitu jadi ini masih masih ditunda ditunda ditulis gitu karena ada mekanisme CLK ini ya perhatikan itu ya jadi itu ada kaitannya dengan yang ini tadi nah yang ini tadi mekanisme baca tulis register karena PC ini adalah sebuah register juga register yang menyimpan alamat memori memori sorry menyimpan alamat instruksi di dalam memori dimana mekanismenya kayak gini nanti bacanya kalau disini ini masih kebaca 104 nih dia kebaca 108 kalau setelah ini nih hasilnya ini 108 di mana ada pertanyaan gak dari sini dari gambar yang ini nih diagram instruction fetch ada yang mau ini ada yang mau bertanya Pak kalau perubahan dari 0 ke 1 ada istilahnya gak Pak istilahnya dari sini ini ke sini ke sini gitu ya ada nama istilahnya istilahnya kalau saya sih enggak enggak ini namanya rising age ini rising age bisa nih ini saya saya petik ya saya ingat saya sih itu rising ini kalau yang ini kalau yang ini ya kalau yang ini kan dia turun ini apa istilahnya ya fall edge kalau gak salah kalau yang turun kalau gak salah ini deh kalau gak salah ya falling edge bener ya 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 kayak gitulah saya lupa sehingga saya ada yang rising ada yang ada ya kalau gak salah di materi pertama ya atau dimana gitu kalian nyari kayaknya sih ada harusnya saya juga agak-agak lupa tapi saya ini rising naik kan dia clocknya pas naik gitu ya ya Aditya Wahyu jawabannya kayak gitu ya mudah-mudahan ada referensi yang juga dari Aditya Wahyu kalau bisa dibagi boleh ada pertanyaankah lagi? oke gak ada ya kita lanjut ya kita lanjut ke elemen yang lain elemen selanjutnya adalah elemen register ya register disini adalah register yang nyimpen data kita nyebutnya disini register file lah disini untuk membedakan antara register yang ini ya yang PC ini ya ini namanya register file dimana di Mips ada 32 register 1 register ukurannya 32 bit bisa nyimpen data 32 bit terus kita mengaksesnya menggunakan spesifikasi nomor register itu ya kan register diingat di bahasa assembly nya assembly mix ada 32 register bisa pakai nama bisa pakai nomor kan nah kalau disini supaya lebih simple kita menggunakan spesifikasi nomor kenapa? karena di bakode mesinnya juga kemarin jadi nomor register kan ya kan kalau kalian ingat register T0 gitu misalnya itu tetap diterjemahin jadi nomor register kan nomor register nya nomor berapa itu T0 jadi disini adalah nanti nomor register ke nomor berapa gitu nah di register file ini kalau di tipe R itu kan kita baca 2 data 2 register yang berbeda kan 2 word data 1 word itu 32 bit ya kalau di Mips ya oke oke sebagai informasi 1 word berapa bit bukan sebagai informasi konfirmasi aja 1 word berapa bit siapa tau nanti salah informasi kali 1 word berapa bit 32 bit pak ini Johannes eh Johannes Alfonso ya iya pak iya lama-lama saya mulai kenal suara-suara kalian oke 32 bit ya ada yang punya pendapat lain gak 1 word adalah 32 bit ada yang punya pendapat lain ini ya untuk klarifikasi ini ya kalian harus perhatikan ini ya ini word ya terkait word di komputer asitektur kalian lihat tabel ini 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 nama komputer asitekturnya ini 1 word ukurannya segini 32 bit gak gak kan kita lihat komputer yang gak modern nah ini mana intel ya nah ini intel 8808 ini komputer intel 8808 tahun 72 ini 1 wordnya segini ini word ya ya ini word size ya jadi 1 word bukan 32 bit ya teman-teman ya 1 word itu gak 32 bit tergantung komputernya nah kalau MIPS segini ya bener apa yang disampaikan sama Alfonso kalau 32 bit itu komputernya MIPS tapi kalau komputernya seperti ini intel 8808 itu 8 bit 1 word ya ya jadi ukuran word itu tergantung arsitekturnya ya teman-teman ya makanya tadi saya gak bilang word saya bilangnya pakai byte kan satuannya kan nah tapi kalau disini di slide ini ya ini saya copy ya supaya referensi kalian ya jadi kalau disini saya bilang word ini terkait dengan komputer MIPS ya jadi 1 wordnya di MIPS itu 32 bit seperti yang Alfonso sampaikan tadi 32 bit kalau kita merujuk pada komputer MIPS tapi 32 bit gak hanya komputer MIPS ya kalau kita lihat banyak ya kok yang pakai 32 bit satu wordnya Motorola itu pakai 32 bit intel 8036 nih ini yang lumayan modern juga nih itu 32 bit ARM 32 bit ARM yang ini tahun 2001 juga 32 bit gitu ya jadi seperti itu ya jangan disalah persepsikan bahwa 1 word itu semuanya 32 bit tergantung komputernya nah kalau disini 1 word karena kita subjeknya adalah komputer MIPS 2 word itu ya 2 register 2 kali 32 bit gitu ya file untuk 1 register untuk nulis tipe R kan ya kalau kalian masih ingat kan ada R kalau di tipe R ada 2 ditambah 1 register file adalah ada 3 input kemungkinan ada 3 input dimana disini ada RS ini ada RT ini ada RD nih disini destination nya mau kemana ditulis dimana gitu nah ini adalah alamatnya yang disini ada 5 artinya apa 5 disini ini 5 bit jadi jalur ini itu lebar 5 bit jalur ini lebarnya tularnya berapa bit disini jalur ini lebar tularnya berapa bit 2 bit kalau siapa itu ZAKWAN ZAKWAN 64 bit ini yang keluar disini 64 bit ZAKWAN bilang 64 bit ada yang punya berapa lain lihat disini ada read register 1 ada read register 2 di disini read data 1 data 2 yang keluar disini kata ZAKWAN 64 disini juga 64 ya ZAKWAN berarti ya kalau kayak gitu ya atau gimana dan teman-teman yang lain punya pendapat lain yang disini berapa yang disini berapa bit keluarnya yang disini berapa berapa bit ini masuk ini masuk ya ini keluar ini masuk berapa bit ini keluar berapa bit izin menjawab pak saya kan register itu 32 bit sehingga kalau keluar itu yang pertama adalah 16 oh ini 16 bit ini 16 bit yang ini masuk kesini berapa bit 32 bukan pak ini 32 oke ini 32 ini 16 ini 16 gitu ya ready atau juga adit ya menurut saya ini pak 32 32 pak yang di kanan oke ready oke 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 yang tepat 32 bit semua ya jadi apa yang dibaca di register 1 itu keluarnya 32 bit karena ini data 1 register ini 32 bit ini juga 32 bit ini juga 32 bit gitu ya jadi kalau gak dikasih kayak gini gak dikasih slash slash kayak gini biasanya 32 bit ini yang disini yang yang keluar atau masuk disini gitu ya jalurnya 32 bit panjangnya kalau gak ada kayak ginian ya gak ada lambang yang kayak gini nah ini kenapa 5 bit register 1 jalurnya kenapa 5 bit ada yang tau ini juga kenapa jalurnya 5 bit ini kenapa juga jalurnya 5 bit gimana ada yang tau ada yang punya pendapat gak kenapa sih kok ini 5 bit gak 32 bit gitu ada untuk bit lainnya itu ini gak pak ada ruang untuk fungsinnya apa opcode nya gitu oh gitu maksudnya ya oke itu salah satunya ya tapi sebenernya gini ya untuk teman-teman yang lain juga ya jadi 5 bit kenapa 5 bit 5 bit karena jumlah registernya kan 32 ya kan 2 pangkat 5 32 kan jadi untuk merepresentasikan alamat register itu butuh 5 bit aja gak perlu lebih dari itu jadi biar gak mau bazir jalurnya kan ini sebenarnya jalur gitu kan jalur data kalau kelebaran kan gak guna misalnya registernya ada 32 registernya 32 tapi jalurnya ada 6 bit rugi 1 bit gitu ya di komputer itu 1 bit itu berharga banget setengah bit itu lumayan berharga loh di arsitektur komputer ya jadi kenapa ini 5 karena jumlah registernya ada 32 jadi dengan 5 bit ini makanya 5 bit aja cukup gitu loh untuk alamat-alamat disini kalau data yang keluar pasti harus 32 bit karena data yang kesimpan kan 32 bit nanti kalau cuman 10 bit diambil kan hilang nanti dia datanya jadi seperti itu ini nih diagramnya ini kemudian ada tambahan lagi satu lagi ini ada biru nanti ini yang biru-biru ini akan kita pelajari di materi selanjutnya unit control jadi nanti ada yang mengatur kapan register itu ditulis pakai ini rek write kayak write enable gitu maksudnya disini ya ini maksudnya itu ya dari gambarnya ada yang mau ditanyain dulu gak tentang register file nanti akan kita tempatin ini dimana dimana sih akan menghubungkan itu ada pertanyaan gak dari teman-teman yang terkait ini register file ijim tanya pak boleh adit ya kan tadi bapak mengatakan kalau ada tidak ada slashnya ini gak ada slashnya ini 32 bit ini 5 bit jalurnya ya ini lebar jalurnya artinya 5 bit maksud slash 5 ini lebar jalur disini itu masuk data ini 5 bit aja cukup yang keluar disini 32 bit itu maksudnya jadi 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 pasti oh iya baik pak karena kan kalau 6 itu jadi 64 bit 6 itu 64 bit eh 64 bit bukan 64 bit ada 64 kalau 6 6 bit itu registernya ada 64 berarti 2 pangkat 6 kan iya betul pak register jumlah registernya ada 64 karena ini registernya ada 32 ngapain jalurnya dibedein istilahnya kalau misalnya jalannya cukup untuk 5 mobil ngapain dibuat 6 mobil kan rugi satu jalur ya rugi satu jalur materialnya banyak itu maksudnya kayak gitu ya ini 32 bisa aja tapi rugi mubazir si desainer komputernya sudah mempertimbangkan itu oke ada lagi pertanyaan oke gak ada kita lanjut dulu ya lanjut ke ALU ALU ya arithmetic and logical unit sesuai namanya untuk operasi arithmetic dan logika inputnya nah ini ini 32 bit ini 32 bit ada sinyal control yang biru akan kita pelajari minggu depan itu jumlahnya lebarnya 4 bit output disini ya ini 0 ini 1 bit aja nih ini 1 bit setau saya ini 1 bit tapi nanti kalau salah nanti saya koreksi deh ini setau saya 1 bit yang disini ini 32 bit ini 32 bit disini ini kayak flag gitu ada ada 1 atau beberapa bit itu setau saya ini disini ya ini tapi ini gak banyak kok bitnya yang disini ya fokus kita tapi di yang ini nih ini ini keluarnya ini sama masuknya ini nih fokus kita sama nanti minggu depan yang ini yang biru ya ini diagramnya seperti ini masuk 32 bit keluar 32 bit juga gitu hasil operasi aritmetik dan logikanya kemudian nah dari semua komponen yang sudah kita pelajari tadi mulai dari ini yang fetch ini komponen fetch sampai register file dan LU itu kita bisa membuat data fetch yang mendukung tipe R kecuali ini ya shift amountnya kita abein dulu ya karena kita gak belajar tentang shift ya diingat lagi disini kita shift gak belajar ya shift tidak dipelajari tidak jadi fokus jadi ini gak dilihat nih yang ini gak dilihat ini gak dilihat nah kita punya tipe R ada opcode ada RS RTRD itu nanti kayak gini nih gambarnya nih gambar diagramnya ditambah dengan fetch nya nanti ditambah sama ini nanti bentuk gambarnya kita lihat jadi kalau kita lihat belum ya belum nyampe oke belum nyampe jadi nanti kita punya komponen yang fetch yang ini kalian ingat-ingat ini ada komponen fetch ini komponen yang tipe R itu kayak gini gambarnya gak ada yang nambahkan ya elemennya gak ada yang nambahkan ada yang nambah gak dari ini dari sini dari dua ini satu dua jadi kesini ada yang nambah gak ada yang nambah gak gak ada kan ya tetep bang ini register ini ALU paling dari sini ya pindah ya kesini ya jadi alur resultnya nanti kesini nih kalau tipe R ya kalau tipe R kesini dia IRD nya itu nanti kesini ini IRD nya destination nya ini ya ini RS ini RT ini RD ini data yang masuk ke RD ini ini datanya ini 32 bit ini 32 bit ini 32 bit ini berapa bit yang disini 5 bit 5 bit 5 bit pak aduh siapa aja tuh ya gak kelihatan saya sorry ya gak kelihatan tadi ini 5 bit ini 5 bit ini 5 bit ya ini 32 bit nah disini masih ada sinyal kontrolnya yang biru-biru masih ada menjadi misteri yang akan belajar dari minggu depan oke gak ada yang nambah ya jadi gini ganti gambarnya tipe R nah sekarang kita memory atau LW dan SW setahu saya ini LW dan SW ya ini kita akan membahas mengenai LW dan SW tapi kita harus tahu terkait dengan data memory dulu data memory kayak gini nih diagram di mana dia nyimpen data yang ada di memory ini dia punya input alam tujuan ini inputnya ada juga input write data ya jadi ada ini outputnya itu ada 32 bit ini 32 bit ini ada sinyal kontrolnya ada dua ada write dan read nanti ada mode baca jadi memorynya pakai mode baca atau mode nulis nanti ada dua sinyal kontrol yang berbeda ya ini gambarnya simpel sesederhana ini ada pertanyaan dulu dari diagram ini jadi baca alamat jadi baca alamat nanti data yang sesuai dengan alamat yang sekian dibaca atau ditulis gitu atau ditulis sesuai dengan alamat yang disini gitu kalau nulis nanti disini maksudnya kalau baca nanti disini dia keluarnya seperti itu diagram ini maksudnya ada pertanyaan sebelum kita isi rahat dulu bentar lagi sebentar lagi kita isi rahat kalau nggak ada kita isi sekitar dua menit lagi ya ini isi rahatnya nanti tunggu di nol dulu ya saya silahkan dua menit ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi ada pertanyaankah terkait hal ini kayaknya nggak ada ya dari deskripsi ini harusnya gambar ini sudah membantu untuk membuat mengakomodir yang ada di deskripsi ini input dan output oke kita lanjutkan ya selain data memory karena kita sudah punya komponen ini kita bisa membangun dari yang ini tadi yang ini tadi kita bisa menambahkan elemen data memory menjadi support selain R memory kita juga support terhadap load dan store gitu ya itu dibuat dibuat seperti ini ini kan tetap ada lagi ini muter nih ini yang di write register tetap ada tapi ini ini kayaknya hilang disini ini nanti adusnya ada kayak gini ini gitu muter gini muter kesini ini yang disini ya eh sorry di ini panah ini setelah baca alu ya oke setelah disini nih setelah di alu ini nanti nanti disini ada sebuah sesuatu yang milih kesini nih mindah ke siruannya registri ya teman-teman ya ini ada yang masih agak hilang nih ya ada yang agak hilang yang hilang itu yang ini nih ini masih hilang sorry saya ulang-hilang ini masih hilang karena butuh multiplexer nanti ya ini hilang yang ini hilang ya kalau di diagram ini ya ya di diagram ini yang ke write register hilang tuh panahnya hilang belum ada yang muter ya coba kalian perhatikan ini ya perhatikan ini load dan store itu kan tipe I ya tipe immediate ya jadi apa sih yang dihitung di dalam load dan store kenapa operasi node dan store butuh ALU karena dia butuh menghitung alamat tempat kita melakukan kita ingin kita load data itu di alamat berapa ya ingat kalau di tipe I immediate nya 16 bit ya berarti nanti itu disini selain ada yang cabang kesini web register ini itu nanti ada cabang kesini 16 bit lebarnya 16 bit yaitu si ini si offset ini itu nanti ada modul yang namanya sign extended dimana kita mengubah dari 16 bit itu jadi 32 bit datanya supaya compatible masuk ke ALU kenapa karena ALU itu menerima input 32 bit disini 32 bit disini 32 bit perhatikan juga bahwa di tipe load dan store data read 2 ini gak masuk ke ALU beda dengan yang ini nah ini ini kan data read read data 2 kesini kan ya tipe R tapi kalau di tipe I tipe I khususnya yang load dan store data read 2 nya kesini nih nah kesini dia kesini ke data memory ada yang ngerti gak ini maksudnya apa nih panah kesini itu untuk apa panah kesini itu untuk apa yang ini jadi satu salah satu adalah untuk load salah satu untuk store kira-kira untuk load yang mana kalau load register-register mana aja sih yang dibaca kira-kira kalau load jalurnya kemana aja ada yang bisa ini gak ada yang bisa apa ada yang bisa identifikasi gak kira-kira yang mana aja di register 1 ada gak yang terkait dengan load ada gak kira-kira ada gak yang disini ada ya load itu kan artinya kita membaca dari membaca alamat register alamat data di memory dimana itu udah simpan di register gitu ya di RT apa di RS kalau di load coba kita lihat ini ya kita lihat kesini referensi instruksi nah ini ya kalau kalian masih ingat ada instruksi disini kita lihat load ya load ini LW LW itu tipe I dimana RT itu menjadi destinasinya ya dan RS adalah alamatnya gitu jadi alamatnya disimpan di RS alamatnya itu di register 1 ini RS ini RS nanti RT nya adalah si rate register 2 atau rate register kira-kira si RT kalau di load coba lihat sintaksnya ini write apa read ini kira-kira read ya pak read yakin kan ini dari data ini disimpan kesini berarti write apa read nulis apa baca ke RT berarti yang kiri nulis pak nulis ya berarti si RT ini itu nulis berarti akan kesini ini RT nanti disini ini RT masuk sini ini RS ini gak ada nih yang masuk kesini gak ada ya ini gak ada yang masuk nanti bisa kesini sama disini ya di rate register nah terus karena dia load datanya yang dibaca cuma satu yang ini dibaca sama ini gak kebaca nih ini gak gak akan aktif nih karena read register duanya gak ada ini gak ada ini nul ini silang ini gak akan aktif ya ini gak akan aktif kalau load ya kalau operasi load ya jadi yang operasi load yang aktif adalah ini kesini sama ini kesini sama yang offset ini offset ini jalurnya mana ini jalurnya nih ini jalurnya yang ini 16 bit ditambah signnya jadi 32 bit nah nanti dioperasikan kesini operasinya adalah yang ini jadi ini RS nya RS yang ini itu ini input yang disini sign XT IMM ini yang ini maksudnya yang ini itu yang ini ya teman-teman ini saya tunjukin kenapa saya ngomong yang ini karena saya tunjukin pakai merah ini kursor ini ya ini yang sign XT IMM ya jalur ini itu adalah sign XT IMM gitu teman-teman ya jadi jadi 32 bit paham ya kenapa ini operasi ini bisa sama misalnya 16 bit kayak gini ini saya gak saya coret disini ya misalnya ini misalnya ada bit binary ini ya 5 bit gitu ya 5 bit ini ingat kalau sign imediat disini bisa terus ini bentuknya terus komplement masih ingat gak ini bentuknya terus komplement ini ya teman-teman ya terus komplement tau kan ya mudah-mudahan masih ingat ini saya saya ingatin lagi ya kalau masih masih lupa 5 bit ini ini berapa nilai desimalnya ini binary desimalnya berapa 18 pak oke ada yang 18 ready 18 ada punya penerbangan lain ada punya penerbangan lain gak ada update ternyata 29 gak 29 ada yang lain ada yang lain kah berarti harus ini ya harus ulang lagi nih materia kalian ya ini gak ada yang bener ini itu nilainya negatif berapa kalau saya bilang kalau saya kasihin ini negatif ini negatif berapa ada yang bisa ini dihitung itu negatif berapa kalau bingung nanti saya tulis juga disini eh saya saya kasih online online tools untuk cek cek terus komplement ini yuk nah ini ya minus 14 pak oke freddy minus 14 ada lagi berapa ada yang minus 15 oke kita konversi ya ini saya copy dan itu komplement yang ini 5 bit minus 14 jawabannya ya ini adalah minus 14 itu kalau kayak gini tapi kalau saya giniin berapa ini berapa nilainya berapa nilainya bisa gak ngitung ada yang bisa gak ngitung cepat karena kan itu ibaratnya apa nol kan kalau di biasa oke tahu berarti ya bisa ya berarti ini nilai ini dengan nilai ini mau di gini dipanjangin lagi ini bakal sama kan ya ya kan ya kan ini ini dengan ini sama ini dengan ini juga sama kan nah ini sama juga kan ini juga sama nih bener gak bener pak nah kalau kita lihat juga disini kalau saya tambahin ini saya tambahin 2 bit berarti ini 7 min 14 juga harusnya min 14 juga kan gak ngaruh kan ini ditambahin misalnya 10 ya tuh wah gak 4 6 jutaan lalu ini 17 bit kan ini min 14 juga nah sama ya ini sama aja dengan kayak gini ya 0 1 0 0 0 1 gitu nilainya berapa sih kalau kalau terus komplemen ini berapa nilainya ini positif ini positif berapa 5 bit segini ya sorry kebanyakan nafsu saya ini 5 bit berapa nih 9 kak 9 ya saya sih nerima-nerima aja bener ya ini 9 ya kalau ditambahin ini kan 9 juga nah ini 9 juga kan ini juga tutup 9 ini juga tutup 9 ini juga tutup 9 ini juga tutup 9 gitu kan ya kan ini juga tutup 9 nah yang disini ini komponen ini itu artinya yang ini kita nambahin kayak gini yang itu tadi komponennya ini ini sign extend itu kayak gini kalau depannya 1 misalnya kalau datanya 1 depannya itu extend 1 terus sampai 32 bit kemudian kalau depannya 0 di extend 0 semua sampai 32 bit gitu itu maksudnya komponen yang ngelot ini ya ya mudah-mudahan paham ya jadi yang untuk load yang ini alamatnya dijadiin 32 bit nanti ditambah gitu ya ditambah kita ngelot data di memory read datanya sini tulis ke sini tulis ke write data yang di alamat write register itu kalau operasi load kalau operasi store gimana kita lihat disini di bahasa sorry di bahasa disini di reference ini kalau store word ini ya ini store word rumusnya ini di penyai bener ya rumusnya adalah M ini dikasih di write sama RT jadi yang dibaca sebenarnya apa RS kan RS tetap disini ini tetap RS RS ada disini RT nya sekarang dimana ini RT nya disini sekarang RT nya yang mana RT nya si store di write ya pak write register yang ini atau yang ini ini yang ini yang read register 2 apa yang write register write register pak write register itu kalau katanya ready ada lagi yang punya berapa lain ada gak yang register 2 atau kita lihat ini baca apa tulis sih ini yang ini yang si RT ini RT nya baca apa nulis kalau ini baca kan ini baca dia membaca ini apa yang ini yang RRS ini baca aja ini baca yang ini baca apa tulis yang ini adalah baca ini membaca jadi baca RT data RT itu nanti disimpan ke memori yang alamatnya adalah RS ditambah sign immediate ini jadi dalam store word dalam store word itu RS nya ini yang saya yang saya highlight ini sekarang RT nya yang ini yang read register 2 ini ini RT nya ini gak ada kan kita store kan kalau store kita gak nulis ke register teman-teman kita nulisnya ke memory kesini jadi nanti datanya dari RT ERS yang ini ini dihitung alamatnya sama ini dihitung alamatnya dapet alamatnya data yang disini yang di register 2 itu ditulis kesini write ke memory gitu sampai sini paham ada yang mau ditanyakan sampai sini terkait dengan load semester ya kalau RS itu tadi ini eh sorry kalau load itu ini RS ini RT yang ini gak ada otomatis ini data yang RS ini gak ada nanti yang ini data yang disimpen ke ini RT ini disimpen data yang hasil hasil operasinya disini hasil load datanya disini ya yang ini read data tapi kalau store dari sini itu ditulis kesini nah write data ini hasil akhirnya ya seperti itu ini untuk menjelaskan diagram ini dimana diagramnya adalah khusus untuk operasi load dan store apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut oke belum ada ya mudah-mudahan masih bisa diikuti kalau misalnya merasa bingung setelah ini boleh ditanyakan setelah ini ya jadi kita lanjut lagi nah ini elemen yang tadi saya bilang masih kurang multiplexer dimana komputer pemerint multiplexer ini tadi di awal sudah saya sampaikan sedikit bahwa ini bisa memilih input dari beberapa jalur input misalnya input 0 sampai input setia nanti outputnya adalah milih antara yang jalur yang 0 atau jalur 1 atau malah jalur yang terakhir gitu nah yang ngatur dimana mau milih yang mana itu dari sini ya dari sinyal yang disini yang panjangnya mbit gitu misalnya mau mau dapetin jalur yang ketiga gitu jadi nilai kontrol ini adalah kosong kalau misalnya si mbit itu adalah 4 bit misalnya 4 bit ya 4 bit kontrol berarti kalau elemen 3 adalah kosong kosong satu satu gitu datanya kosong kosong satu satu itu ini kalau kita milih jalur ketiga kalau kita milih jalur keempat berarti bapak kalau ininya 4 bit yang m ini 4 bit kalau kita milih jalur keempat nilai kontrol nilai kontrol kosong 1 kosong kosong ya 4 jadi gini ya kalau digambarin gini kalau misalnya ini ada ada jalur ada input 1 input input 0 1 input 2 sama input 3 kalau ini ada 4 input kan berarti kontrolnya butuh apa bit minimal 2 pak oke udah 2 bit ini 2 bit karena dengan 2 bit kita bisa milih antara 0 sampai 3 gitu jadi kalau 0 kontrolnya itu 0 ini 0 1 ya kalau 2 itu 1 0 kalau 3 1 1 itu seperti itu simple itu ini multiplexer itu gunanya seperti itu simple pilih mau yang ini input 1 atau input 2 atau input 3 atau input 0 gitu disini itu itu maksudnya multiplexer nah elemen multiplexer ini dari beberapa jalur yang ada itu nanti dipilih kita bisa nambahin elemen multiplexer disini untuk gabungin tipe R sama loadwork dan storework dimana ini nanti ada multiplexer disini kita mau milih apakah kita mau baca dari alu dan diproses juga di alu gitu kan ya atau dari sini dari immediate itu yang diproses ke alu gitu loh mau pilih yang input yang atas atau input yang bawah gitu loh multiplexer yang ini kemudian yang ini yang di samping kanan ini itu mau milih dapetin data dari read data atau dapetin data dari hasil alu yang mau ditulis ke white register ini gitu ya oke kalau dia milih yang ini sobat saya tanya kalau misalnya mux ini milih yang atas operasinya apa kira-kira operasinya apa kalau milih yang atas operasinya tipe R atau LW atau SW kalau yang atas coba partikan baik-baik dari yang atas kita datanya itu dari memori dapet ke read data kira-kira yang ini tipe R LW atau SW kalau kita milih yang ini nih jalur yang saya tunjukin ini sekarang ayo coba berpikir kira-kira yang mana 10 detik lagi apakah ada yang mau menjawab ada yang SW SW atau R atau LW SW ya rata-ratanya SW storework oke kita review lagi ya kalau kita baca data dari memori berarti itu kan LW kan ini kan jalurnya baca dari memori kan kalau SW kita nanti kesini yang ini ini SW kalau ini ini LW pasti karena kita membaca dari memori kalau kita milih disini berarti itu LW ya bukan SW ya teman-teman ini milih LW oke itu yang pertama saya kasih coba saya kasih hint kalau yang bawah oh oh berarti apa ini ini tipe R tipe LU gak mungkin LW ya atau tipe SW kalau yang bawah coba perhatikan jalurnya asalnya dari mana jalurnya jalurnya kemana masuknya kemana gitu tipe apa tadi siapa tadi siapa yang ini Aditya ya itu kan dari ALU ya pak dari mana eh dari ini ini input ini kan dari mana nih dari ALU kan dari ALU nih ini yang dipilih yang dipilih yang ini jadi apa nih tipe R atau SW karena yang atas ini LW nih apa tipe R apa SW kira-kira kira-kira aja atau dua-duanya tipe R aja bukan pak tipe R aja oke Freddy tipe R ada lagi ini saya mengenalin suara ya soalnya maaf saya gak bisa bolak-balin ini sudah boleh ditulis ya teman-teman ya kalau ada yang mau berpartisipasi kalau saya gak kenal suaranya bisa nulis ya disitu ya tipe R jawaban Freddy ada atau teman-teman yang lain ada yang punya operasi lain karena nanti dia di write ya write data keregister ya kan ini jalurnya ini ke write data dimana storework tidak mungkin storework itu kan jalurnya kesini teman-teman storework write data ini kan gak mungkin kesini dia jadi ini adalah tipe R nih ini pasti memilih tipe R kalau dia milih ini ini tipe R pasti kalau dia kesini data yang dipilih kalau yang ini adalah LW pasti ya itu maksudnya yang disini multiplexer yang disini nah sekarang kita balik yang ke yang tengah ini multiplexernya kalau misalnya jalur yang dipilih adalah jalur yang atas kira-kira operasinya apa tipe R LW atau SW yang ini ini gampang nih tipe apa kalau yang atas yang dipilih inget sumbernya dari mana jalur sumbernya dari mana itulah LW pak karena read data kan oke dari sini ya eh oh eh dari read data kan LW gak kak read data 1 ada read data 2 ayo SW pak SW SW kalau LW disini ya bacanya ya ini LW ini SW sama ada lagi gak yang baca ini ada lagi gak tipe R kesini juga gak iya pak oke jadi ini ini dua dua jalur ya tipe R sama tipe sama SW yang kalau milih ini itu dua bisa dua kemungkinan bisa tipe R bisa SW kalau milih yang ini ya gitu multiflexer eh sorry ini masih tipe R sorry saya ulangi ini tipe R karena nanti LW LW dan SW itu memilih yang ini yang bawah ini kan LW dan SW punya sign extend kan alamatnya dapat dari mana kan dari sini ngitungnya teman-teman kalau LW atau SW kan ngitungnya dari sini ini tipe R pasti tipe R tapi nanti kalau yang SW itu jalurnya kesini nih teman-teman nih ini jalur SW kesini ya tapi dia gak masuk kesini jalur SW tidak milih kesini eh sorry apa read register yang ini di SW dia langsung kesini ini SW kalau jalurnya ini nih saya tunjukin ini SW ini ini SW kalau yang ini dari sini kesini ini tipe R kalau yang sini tap tap ya pilih kesini itu LW atau SW ya ini jadi saya saya kasih anotasi aduh gak bisa lagi di zoom gak bisa makanya gak enak pakai zoom ini bisa gak aduh gak bisa ya jadi ini yang saya kasih kuning ini itu jalurnya LW atau SW yang kuning ya jalur yang ini 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 jalurnya SW juga karena dia write data ya store word ke memori tapi jalur yang ini yang dipilih disini nanti ini atau ini itu jalurnya yang keluar disini itu antatipo LW atau SW gitu ya itu yang disini yang milih disini karena di LW atau SW alunya berperan sebagai proses untuk menghitung alamat ya itu multiplexer letaknya kayak gitu ada pertanyaan gak mungkin ada banyak pertanyaan kalau ada pertanyaan lagi lanjutan silahkan nih saya berikan sempatan nih coba kalian pahami dulu jalur-jalur R tipe R sama LW dan SW kalau kayak gini bentuknya Pak Iji mau tanya Pak boleh ada itu ya kalau yang LW itu kan ada yang mana atas itu maksudnya yang mana atas tidak nyambung ke mana-mana yang atas oh ini ini flag nanti flag ada flag zero nanti kepake di branch ya ini sebagai nanti di branch ada ini ini nanti kepake di branch untuk saat ini belum kepake makanya di abu-abuin ya ini belum kepake tapi nanti ada ini ada flag ini untuk flag gitu ngasih tau kalau ini hasilnya zero gitu karena di alu ada seperti itu seperti itu ya temen-temen ya dan juga di TIA ini nanti ini dipake pas branch di alu ada beginian soalnya ada flag zero gitu ada banyak flag sih sebenernya tapi yang di highlight cuma satu zero gimana ada pertanyaan lagi gak ada nanti dicoba ya jalur-jalurnya ya sebenernya sih ada sih nanti di akhir ini tapi mudah-mudahan kita bisa bahas sampai situ oke kita lanjutin dulu ya kita lanjutin dulu kita coba nanti ilustrasinya ada di selanjutnya tapi ini cuman kantornya adalah ADD ya yang gampang ini tipe R nih nanti kita ilustrasi ini yang ini tipe R kita balik lagi ke sini ya ini udah ini adalah tipe R dan tipe LW dan SW seperti ini diagramnya kita tambahkan dengan fetch karena tadi fetch belum disambungin yang fetch tadi yang ini ya yang disini ini fetch ya kalau saya highlight yang ini nah yang ini ya ini tipe ini fetch ini ya itu tipe yang fetchnya ini fetch nah gak bisa yang ini adalah yang tadi R atau LW atau SW ini yang ini simple ya tinggal tambahin aja ya tinggal tambahin ya di strip gitu gak ada yang berubah kok ini tetap sama yang ini tetap sama dengan ini yang disini yang ini yang tadi di awal yang ini nah ini tinggal di plug in ke sini nah disini yang ini nih jadi prosesnya baca instruksi nanti didikut register 1 yang mana register 2 yang mana write register yang mana gitu maksudnya ini yang cabang ini maksudnya seperti itu nanti akan kita lihat di contoh yang ini contoh yang disini contoh yang di R32 R1 D ini ya ini seperti itu setelah ditambahkan fetch kemudian kita akan mengimplementasikan branch yang terakhir BNE atau BEQ nah gimana caranya ngebandingin 2 register kan branch itu kan ada register eh yang dibandingkan 2 register kan BEQ register S0 atau S1 atau gimana atau T0 atau T1 atau T1 T2 itu dibandingkan nah cara membandingkan sama atau tidaknya itu dengan cara menghitung selisih isi dari register kalau selisihnya 0 artinya kedua register nilainya sama ya kalau hasilnya tidak 0 berarti register itu berbeda isinya nah hasil 0 ini itu nanti jadi sinyal disini nah sinyal yang ini Aditya yang tadi teman-teman juga ya gak hanya Aditya tadi ya karena Aditya nanya juga nah 0 ini itu maksudnya yang ini nanti jadi hasil ngitung selisih registernya hasilnya 0 nanti dikasih flag wow ini 0 ya itu gunanya flag 0 yang disini oke ini artinya seperti itu kemudian branch itu ada menghitung alamat instruksi selanjutnya gitu ya instruksi target kita mau branch kemana yang dilakukan adalah extend bit karena branch itu kan 16 bit ya sedangkan alamat target itu 32 bit jadi harus di extend dulu di shift 2 bit dikali 2 bit dan ditambah dengan pc plus 4 oke ya ini ada tahapnya yang saya tanya kenapa perlu shift left 2 bit kira-kira kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kenapa harus shift left 2 bit shift left 2 bit artinya apa sih jadi misalnya kayak gini alamatnya itu dihitungnya nanti gini jadi misal kalau di bq ya misalnya alamat targetnya gini c gitu misalnya ini misalnya kalau kita kita contohin dulu aja kali ya ya aduh tinggal 10 menit ya mudah-mudahan kita bisa ya cd titik-titik cd program file salah cd program program mars ada gak abcdb gak ada cd mars oke kita lihat nih kalau bq kodenya gini ya tanya adik buy api krali kengsir 2022 kata kolar keldari lirs entrepreneur kona 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 P1 dollar T0 dollar zero gitu kalau gitu ya kalau disimpan ya kita lihat hasil alamat bq-nya ini kan ini alamat bq-nya ini intermediate-nya ini imediatnya 001 gitu ya alamat brensnya ini ini alamat brensnya tapi imediatnya ini jadi si apa si bq kalau target imediatnya segini 0x 0 0 0 0 0 1 gitu ya berapa sih banyaknya 1 2 3 4 5 8 8 kali 4 ya 32 ya ini kayak gini ya ini alamat imediatnya imediat dari bq artinya apa sih kalau angka 1 ini imediatnya bgitarnya apa temen-temen coba arti angka 1 ini apa kalau dari kode yang ini bq si exit ini itu nilainya satu itu artinya apa Ayo inget-inget lagi di ujian kan ada kan ya ujian imediatnya Pak lompatnya keberapa ya Pak Iya lompatnya satu angka satu itu apa maksudnya dari sini kok satu ini lompat berapa sih dari sini ke sini lompat berapa lompat satu baris sebenarnya lompat dua kan bukan satu baris satu dua kan lompatnya dua kan tapi kan kalau ngitung bq kan ke sini dulu PC plus 4 dulu ini PC plus 4 ya jadi ini sekarang ini PC ini adalah PC plus 4 ya gitu ya alamat ini itu ada di PC plus 4 kalau kita lihat itu ini PC plus 4 ya sorry nah ini ini PC PC sekarang segini ini PC plus 4 nah ini alamat beresnya disini 4408 4 008 nah ini beresnya kesini ini ini nilainya relatifnya relatifnya adalah relatifnya satu instruksi dari PC plus 4 ya kan cara ngitung alamat beresnya gini kan di sini branch nya ini PC plus 4 ya nah angka satu itu dari sini ini kan dari sini lompat satu kan kalau saya tambahin ini ini jadi lompat dua dia ya kalau saya tambahin lagi kode yang sama nanti imediat disini nanti imediat disini itu berubah jadi dua kalau nggak percaya kita coba ya tuh jadi dua kan ya kan karena ini PC plus 4 dari PC plus 4 kita lompat dua satu dua kemudian kalau kita coba ya kalau misalnya exitnya ada di atas ini sama lagi nih punya gini nih tuh ada dua dua kode nah nilai ini imediatnya berapa kalau seperti ini kodenya dalam desimal aja berapa kalau misalnya kodenya kan ini ke atas kan kalau ke atas negatif ya negatif berapa itu relatif berapa instruksi ini negatif 8 ya Pak ya apa negatif 8 oh banget enggak segede itu ini PC plus 4 disini ya ini kan PC kita disini nih sekarang nih si exit itu disini alamat ini itu relatifnya adalah PC plus 4 ini loncat berapa ini min 1 ini min 2 ini min 3 ini min 4 jadi loncatnya min 4 ini kalau kita lihat ini nilainya min 4 nah ini nilainya min 4 ini FFFC ini min 4 yang ini ya kalau nggak percaya kita coba hitung disini FFFC ya FFFC itu 32 itu agak susah nih ini F ini F ini F ini F F nya ada berapa sih F F nya ada 7 ya ada 7 ya ada 7 ya tuh agak ada 7 banyak banget ini 1 2 3 4 5 6 kalau C berapa C itu 11 ya eh desimalnya berapa sih kalau C Hexa kalau 12 ya 12 ya bener ya saya ngikutin aja 12 itu berarti 8 tambah 4 ya ini 12 ya ini 12 ya kelompokin nih ini harusnya nilainya min 4 ini 32 bit harusnya ya tuh min 4 kan jadi alamat relatif ini dia min 4 ke atas ya ini min 4 karena ini PC plus 4 ditunggu disini ini min 1 nya ini min 2 ini min 3 ini min 4 gitu itu maksudnya ya kalau ini saya ubah saya delete nilai ini berapa PC exit ini berapa nilainya imediatnya PC kurang 1 ya pak kurang 1 ini kurang 1 ini kurang 2 berarti minus 2 pak minus 2 bener minus 2 ini minus 2 kalau saya saya jalanin minus 2 ini minus 2 nih E ya belakangnya E ya kalau kalian lihat ya ini E ya E itu berapa E itu 5 14 ya ini 14 kan ini 14 kan ujungnya ini 14 ya belum F kan dia ini min 2 ini harusnya itu min 2 kan nah itu maksudnya imediatnya itu yang ini jadi nanti imediatnya di extend bit karena dia 16 bit kan hasilnya ini hasilnya 16 bit di extend jadi FFFF semua depannya dan lalu di shift live 2 bit nah apa maksudnya apa arti dari shift live 2 bit ini geser ke kiri 2 bit pak iya geser itu artinya apa geser itu kan sama aja dengan kalau shift live 1 artinya sama aja dengan melakukan perkalian kan perkalian dengan angka kalau misalnya binary-nya ini misalnya binary-nya 1 0 eh seperti ini di 8 bit ya biar nggak usah panjang-panjang ya ini kebanyakan ya kelebihan 1 ini nilainya berapa nih angka desimalnya berapa saya betul-betul bantuan kalian saya udah 10 pak nggak konsep nggak mungkin lebih dari 10 ini ini 2 ini 8 ini 32 32 tambah 8 tambah 2 berapa itu 32 32 tambah 8 ya 32 ya 32 ini geser 2 bit ke kiri itu jadinya adalah 0 1 copy ini kan nah ini nilainya berapa ini kan berarti 64 ditambah 64 pak 16 84 ya 24 nah ini berapa tuh 84 ya oke dari sini ke sini kan geser 1 bit itu sama aja dengan dikali 2 kali 2 kalau geser 2 bit dari sini dari yang asas geser 2 bit kiri sama dengan dikali berapa dari sini di geser 2 bit kan jadinya gini kan eh ini geser kan 0 nya nambah di belakang ini berapa 128 nah udah abis malah kuliah kita udah mau abis beratnya segini kan berapa tuh 2 kalinya ini harusnya ini 168 harusnya bener gak bener pak berarti dikali 4 ya berarti shift left disini artinya dari alamat ini dari alamat ini itu di shift left 2 bit berarti ini dikali 4 nanti abis dikali 4 yang dilakukan adalah PC plus 4 gitu nah sekarang kenapa perlu shift left 2 bit branch nah ini branch nanti ada shift left 2 kenapa perlu ada ini di shift left selain PC plus 4 kalau PC plus 4 tau ya kenapa ada PC plus 4 kira-kira gambarnya kayak gini kira-kira apa maksudnya ingat PC plus 4 tuh ini nih eh sorry ini PC plus 4 tuh yang ini kalau PC plus 4 ya kalau teman-teman kalau yang ini yang bawah ini itu maksudnya adalah kalau ini gak jadi gak equal T1 dan T2 ini gak equal berarti dia kesini kan ya gak ke PC plus 4 jadi jalur yang ini adalah ya jalur yang ini yang kesini kalau nanti dapet data yang ini jadi ini itu dapet data dari sini ya bener-bener ini itu adalah next instruction ya yang PC plus 4 ini adalah target address yang ini nih yang PC plus 4 nah target branch nya itu kan kita hitung ini kan dari immediate di shift left 2 ditambahin dengan PC plus 4 itu target address nya ya target address nya adalah kalau disini coba lihat ini immediate nya min 2 ya ini ya tadi ya min 2 PC plus 4 nya disini ya PC plus 4 kita coba ya kita coba kita coba dengan kasus ini ya jadi kodenya adalah si BEQ nya itu adalah ada di BEQ itu ada di alamat 0x 0 0 4 0 0 0 0 0 4 ya 0 nya berapa kali sih 4 kali ya bener-bener 4 kali ya BEQ ada disitu branch nya branch destination nya itu ada di alamat oke sabar bisa detect ya hehehe lupa ini markdown ya ada di alamat 0 400 ya ibu ini ya sorry ini 44 ya nah branch nya ada di alamat ini PEQ nya ada disini PC plus 4 nya adalah next element nya kan jaringan disini ya PC plus 4 nya ada di alamat 8 oke kita coba ya mungkin minta waktu sampai 55 ya untuk ini ya jadi immediate nya adalah adalah min 2 ya min 2 atau ini FFFE setelah di extend ya 0x FFFE ini 4 1 F nya ya nah ini di shift left 2 shift left 2 jadi ya berapa jadi berapa tuh di shift left 2 jadi berapa ya kira-kira ya kan ini min 2 dikali 4 ya pak iya ini min 2 dikali 4 kan jadi min 8 iya betul pak betul kan min 8 kan min 8 itu kalau kita males hitungnya berapa ya sebenarnya di shift left 2 sih dari sini cuman saya males kan cuman saya males seperti ini dari desimal dari min 8 di convert jadi 32 bit nah itu tuh ini berapa nih ini berapa ini iya ini 8 oh 8 sorry ini 8 ya FFFF 8 jadi sama dengan 0x FFFF 8 F nya kurang 1 bener ya bener ya kalau 2 itu E kalau min 2 ini belakangnya E ini E ini E ya sebelum F ya bener kan ini sebelum F yang ini E ini ini adalah 8 kan pangkat 0 1 2 3 ya 8 nah ini jadi kayak gini FFF 8 nah ini alamatnya adalah ngitungnya yang disini nanti dapatnya si min 8 ini ya si min 8 ditambah dengan PC plus 4 PC plus 4 itu ini kan ini nah ini ini kalau ditambah min 8 hasilnya kan jadi kalau ini apa kalau alamat PC plus 4 nya 4 0 0 8 alamat ini itu kan kita geser ke 0 bener kan bener gak bener gak ya kan 2 kali sebenernya 4 kalinya gitu kan 4 byte kalinya itu 4 byte sorry min 8 byte nya gitu kan ya ini dikurangin ini kalau dikurangin hasilnya segini gak sih bener gak jadi balik lagi kesini ini kan harusnya ini dikurang 8 gitu sama aja dengan ditambahkan temen-temen kan ini tambah maksudnya gitu jadi markdown jadi ditambah gini kan sebelumnya ini gak sehingga jadi angka segini jadi 0 0 ini nanti balik lagi jadi dari angka 2 tadi selisihnya 2 di shift left 2 itu dapat balik ke alamat branch destination nya ini pasti di shift left 2 karena shift left 2 itu artinya adalah kita akan selisih instruksinya itu 4 byte 4 byte kan dikali 4 dikali 4 gitu kan ya gak selisihnya 4 byte 4 byte 4 byte gitu kan bener gak sih temen-temen selisih setiap instruksi itu 4 jadi makanya dikali 4 dikali 4 jumlahnya berapa jumlah instruksinya ini berapa selisihnya ya mungkin ini agak bingung ya sorry ya kita nanti mudah-mudahan minggu depan kita bahas lagi lebih clear lagi jadi ini kalau selisih kesini kan selisih 4 alamatnya selisih 4 kan selisih kesini kan 4 lagi gitu makanya di shift left 2 karena selisihnya 4-4 gitu ini shift left 2 sekali kesini shift left 2 sekali kesini gitu begitu juga ke bawah ini shift left sekali kesini shift left sekali lagi dibawahnya lagi gitu temen-temen ya mudah-mudahan ini jadi apa gambaran pertama gambaran awal kita belum selesai ini masih ada lagi mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan lagi saya harapkan kalian pelajari lagi nanti ini minggu depan kita bahas lagi lebih detail karena minggu depan materinya gak begitu banyak unit control itu gak banyak jadi mudah-mudahan kita bisa bahas yang ini sampai selesai sampai apa sampai kalian ini dan coba kita simulasikan ini ya simulasikan yang ini coba kita pakai BI brands juga nanti ya kita coba aja iseng gitu ya jadi minggu depan saya masih hutang ini menjelasin yang ini terakhir tapi kalau misalnya ada pertanyaan untuk materi yang sebelum-sebelumnya sampai disini contohnya itu silahkan ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahannya silahkan yang ini kita lanjutkan minggu depan ya yang ini ya gak sempat nih hari ini ada yang mau ditanyakan dulu dari yang sini dulu deh ada oh izin bertanya pak boleh adit ya kan yang kiri itu page siapa yang ya ini ini page nih yang ini kalau yang ini apa pak disebutnya oh enggak ini oke mantap bagus-bagus adit ya ini nih kapan ya nih ini page yang ini sampai sini decoder decode ya ini decode dari sini ke sini execute dari sini itu memory yang ini balik itu regret ya pertanyaan bagus sih bagus adit ya bagus pertanyaan bagus jadi apabila dari sini ini fetch yang ini fetch ini decode yang dari sini ini decode yang saya lingkaran ini decode ini execute ini memory access ini write back ini write back ini yang ini nah itu write back yang kebelakang ini write back sendiri gitu itu tahap instruksi ada lima itu dan adit ya dan teman-teman lain instruksi itu punya lima tahap kalau kalian baca lagi kembali lagi ke slide nomor satu slide pertama itu ada kok kalau enggak salah ya ditunjukkan juga nih tahap-tahap instruksi jadi seperti itu adit ya bagus pertanyaannya ya baik pak ya baik-baik pak iya iya bagus jadi tadi ini ya tergelintik kalau ini ada tahap instruksi ini apa tahapnya nah itu tadi belum dijelasin soalnya ya ada pertanyaan lagi kalau enggak ada kita udah jam 11 kalau dulu sih yang kuliah sama saya yang kelas C itu biasanya ada sesi tambahan lagi biasanya kadang-kadang tapi ada yang ikut nah mungkin minggu depan kalau misalnya kita kurang lagi kalau misalnya ada tambahan nanti bisa kita ya kita bisa kondisikan ya karena kan biasanya prodi informatika enggak ada kuliah setelah ini karena setiap hari Rabu jam 10 prodi rapat kan jadi enggak ada dosen yang ngampu kecuali ngambil mata kuliah ini ya di luar prodi oke ada pertanyaan lagi sebelum saya kiri mudah-mudahan pengen pelajari dan jangan lupa kelas ini baru ya dengan saya jadi kerjain itu yang ada di yang kodenya ps underscore itu kerjain itu nanti sebagai apa sebagai komponen nilai untuk kehadiran presensi keaktifan kehadiran dan keaktifan selain yang ini ya yang saya biasanya nyatuh beginian ya nama Freddy ada di ISD beberapa kali ada disini nah ini tuh saya selalu nyatuh nama-namanya kalau plus-plus itu udah keterlaluan aktifnya ya yang plus-plus itu keterlaluan aktif aktivitasnya ini ada banyak yang plus-plus kan nanti saya tambahin lagi tadi saya denger beberapa itu saya ini kalau ada yang merasa ini kasih tau ya saya gak ngeliat tadi soalnya gak ngeliat siapa aja yang apa tadi ada Gimas pak aktifnya pak Gimas Gimas siapa terintanya ya teman-temannya nanti ya Gimas siapa gak tau saya namanya Gimas siapa coba yang namanya Gimas Gimas Dharma Bicak Sono ya oke Nanti saya tunjukin juga kok tapi kan dalam waktu dekat deh nanti saya kasih Excel-nya deh nanti oke ya ada pertanyaan lagi kalau gak ada saya akhiri perkulian ini kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama jangan materi yang berbeda jangan lupa kembali isi yang ini ya yang di itu saya ingetin jangan sampai telat nanti missing tulisannya kalau telat ya missing saya ingat saya sih missing oh late sorry late tulisannya late kalau missing itu gak ngumpulin gak turn in gak turn in ya mana si tadi yang ini jangan lupa turn in oh ini udah ada 7 nih nanti munculnya saya kayak gini gini nih munculnya di saya kalau belum pernah terlihat ya munculnya di saya kayak gini sabar ya lemet ini internetnya tuh kayak gitu ini ada yang belum selesai ini masih silang nih tuh ada yang udah centang centang biru centang biru hatinya done dia ya yang yang ini missing ini masih missing yang minus-minus ini tapi kan ini ada kelas yang sesuatu satu lagi kan gitu oke kalian isi ya kalian isi kalian kerjain sebagai nanti komponen ya tambahan nilai lah gitu ya Pak mau apa kalau waktu kami masih diampau oleh Papua tidak wajib gak mengisi yang gak wajib gak wajib jadi yang sebelumnya ya nilai tambah saya untuk kelas yang sebelumnya gitu anak-anaknya yang kelas sebelumnya Pak Purono mungkin gak ada nanti tapi kan saya nanti masukin nilai kalian juga maksudnya nambah-nambah nilai kalian gitu Pak Pur sebenarnya nanti yang ngisiin nanti saya kasih tambahan ini nilainya si ini si Dima si Aditya si Freddy tambahin nilai segini gitu komponennya gitu gak apa-apa selama belum diajar saya si itu kan saya tulis selalu saranin kerjain aja gak apa-apa di Excel saya tetap ada kok nama-nama kalian misalnya yang sebelum-sebelumnya bukan kelas C kalian sebelumnya masih mengisi itu ada juga di Excel saya di kelas D itu ada beberapa yang ngikutin kok tetap aja nanti saya ngitungnya setelah ini setelah kalian kan saya ampuh selalu TS saya liatnya selalu TS tapi gak apa-apa kerjain aja semua gitu ya ada lagi pertanyaan S17 lumayan ya lumayan kalau tak ada saya akhiri secara resmi kita ketemu lagi minggu depan mudah-mudahan ya kita bisa lebih aktif lagi belajarannya participasi kalian lebih bagus lagi saya makin lama makin kenal kalian nanti suaranya bisa saya kenal suara-suara makasih jadi ya itu saja yang sebelum saya sampaikan selamat belajar makasih semuanya saya akhiri sampai jumpa saya end